Kita tetap prioritas pada infrastruktur ya, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang dikurangi karena pendapatan berkurang kurang lebih Rp800 miliar, baik PAD maupun transport pusat. Dawajak berkurang kurang lebih Rp198 miliar. PAD perkiraan kita berkurang sekitar Rp200-an ya, dan pendapatan lain-lain yang cukup besar berkurang. Besar berkurangnya dari Rp400-an Rp370-an. Sehingga bergerak lebih dari antara Rp600-an sampai Rp800 miliar berkurangnya. Karena kemudian selain berkurang, juga anggaran banyak digunakan untuk pembiayaan COVID-19. Nah, tapi fokus kita tetap infrastruktur. Dan target saya harus selesaikan rumah sakit paling lama tahun depan. Apa pun darahnya harus. Ini penting, penting. Ini kondisinya gimana. Nah, saya berharap juga kegiatan-kegiatan pembangunan di desa-desa ini cepat dijalankan. Sehingga saya berharap perubahan anggaran ini dilakukan cepat oleh Dewan. Karena reko pusing kemarin, re-focusing itu kemarin sudah ada perubahan memubah dari belanja barang dan jasa yang harusnya untuk desa-desa itu ke BTT. Nah, BTT tidak boleh segampang itu kita harus gunakan misalnya pada karya dan sebagainya. Karena aturannya adalah untuk kegiatan-kegiatan emergensi. Sehingga saya tidak maaf melanggar aturan. Nah, walaupun dikatakan segera. Nah, kontraksi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita juga minus 3,4 persen. Walaupun nasional minus 5. Ini kita harus cepat belanjanya untuk mengejar jangan sampai triwulan ke-3 terjadi kontraksi lagi. Kalau terjadi kontraksi, maka terjadinya krisis, apa, resesi ekonomi. Krisis ya resesi ekonomi, ya bisa terjadi. Tapi saya berharap kalau pertumbuhan ekspor kita sekarang masih plus. Masih plus, kemudian kita terus tunggu ekspornya. Maka resesi itu insya Allah tidak terjadi.